BISMILLAHIRAHMANIRAHIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Kembali lagi kita di acara kisah teladan Seperti biasa Di acara kisah teladan kita akan menceritakan kisah-kisah Yang setelah kita dengarkan nanti Insya Allah kita akan mendapatkan sebuah keteladanan dari kisah tersebut Dan di kesempatan kali ini Kita masih menceritakan sosok manusia mulia Yang telah mendampingi Rasulullah SAW dalam kehidupannya Yaitu sahabat Sahabat adalah generasi terbaik Di umat ini Untuk itu alangkah baiknya Kalau kita senantiasa menteladani kisah-kisah para sahabat Ada pun Pemirsa Kisah kali ini Sungguh sangat menarik Dari kisah ini Saya ataupun dari kisah-kisah sahabat Kisah sahabat ini adalah salah satu sahabat yang sangat luar biasa Kalau kita baca si roh dari Amirul Muminin Umar ibn Khotob Tidak lepas dari kekaguman Umar ibn Khotob Berkaitan dengan sahabat ini Nah sahabat ini Pemirsa Dijuluki Di setiap masing-masing umat itu Mempunyai amin Atau orang yang dalam kepercayaan Dan di umatnya Nabi Muhammad SAW Orang yang memiliki kepercayaan Yang diamanahi selalu kita percaya Inilah dia Abu Ubaidah Abu Ubaidah nih Pemirsa Memiliki nama yaitu Amir bin Abdillah bin Al-Jarroh Al-Fihri Al-Quraisi Beliau ini termasuk orang dari bangsa Quraish Dan sosoknya ini Ciri-ciri tubuhnya itu Keren lah kalau zaman sekarang ini Badannya tinggi Enggak gendut gitu Pokoknya sispek Orangnya lembut Wah Kalau ngomong sama dia Udah lah Enak kita dengernya Enak kita berinteraksi sama dia itu Ibaratnya kalau sekarang ini Kalau kita muter TV Kita nonton dia Enggak terasa itu setengah jam satu jam Kalau sekarang Tep TV Udah mukanya selamat Ganti Nah ini Pak Mirsa Abu Ubaidah bin Al-Jarroh ini sangat luar biasa Kesempurnaan fisiknya Dan keluar biasaan Kesempurnaan ahlaknya itu Ini Buat pedang Ini kata para ulama Kalau pedang itu Kalau kita lihat dari fisiknya Kinclong Kilat Cantik Mantap Wah Tapi banyaknya ketul Nah tapi ini enggak Udah dia Pedangnya ini bagus Cantik Kinclong Kilat Tapi tajamnya luar biasa Wah Itulah gambaran Itu lah gambaran ya Para ulama-ulama sejarah Jatuh pula dia Ulama-ulama sejarah Menggambarkan tentang Sahabat yang mulia ini Abu Ubaidah bin Al-Jarroh Ini Bumirsa yang berahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak ya para sahabat itu yang Apa namanya ya Menggambarkan Abu Ubaidah ini Sangat luar biasa Karena Abu Ubaidah ini Termasuk orang Sabi Kunal Awalun Bumirsa Dia termasuk orang yang Pertama kali masuk Islam Dia masuk Islam itu Dimana hari kedua Abu Bakar Asidik Masuk Islam Jadi kalau kita lihat Ya dari sejarah Itu orang pertama kali Masuk Islam itu Ya dari kalangan Anak-anak Ali bin Abi Talib Dari kalangan Laki-laki dewasa Itu Abu Bakar Asidik Dari kalangan wanita Itu istri Rasulullah Khadijah Kemudian juga ada Pendapat yang lainnya Dan lain sebagainya ya Dan Beliau ini Masuk Islam Ya dimana Hari ini Abu Bakar Asidik Masuk Islam Besoknya diajak Sama Abu Bakar Asidik Masuk Islam Manud Ini orang yang sangat luar biasa Hari kedua Abu Bakar Asidik Masuk Islam Diajak Dia mau masuk Islam Itulah Abu Ubaidah bin Abdillah bin Al-Jaruh Nah ini pemirsa Ini sangat luar biasa Abdullah bin Umar Anak dari Umar bin Khattab itu Pernah Mencifati Apa namanya Abu Ubaidah ini Dengan sangat luar biasa Karena beliau Ada tiga dari orang Kurais Ada tiga dari orang Suku Kurais Yang kalau kalian Ya Yang dia Kalau kalian lihat itu Mata itu semakin Seneng Karena apa? Ketampanannya Orang ini termasuk orang yang tampan Dan paling mulia Ahlaknya Ya Paling kuat Rasa malunya Kebanyakan orang sekarang Udah ganteng-ganteng Gak tau malu Ya Tapi ini gak Abu Ubaidah Termasuk orang yang Memiliki rasa malu Yang sangat tinggi Kemudian Kalau dia berbicara Kepadamu Ya Kalau dia memberikan Sebuah berita Maka Hendaklah kamu Mempercayainya Dan apabila kamu Mengamanahkan Sebuah berita Nisaya dia Akan selalu menyampaikan Sesuai dengan Perkataanmu Gak ditambah-tambah Orang zaman sekarang enggak Ngomong A Sampai ke kuping orang Sampai Habis jadi-habis jejet Nambah-nambah Tapi dia enggak Siapakah orangnya Ada tiga Kata Abdullah bin Umar Nah Salah satunya Yaitu adalah Abu Bakara Siddiq Pertama Kemudian Ada juga Usman bin Afan Baru yang ketiga ini Abu Ubaidah Bin Aljar Kalau kita Zaman sekarang Banyak tadi Seperti yang saya katakan tadi Ganteng orangnya Tapi banyak bohongnya Buaya darat Kalau Abu Ubaidah ini Sahabat yang mulia Enggak ada Dia Perkataannya itu Enggak pernah menyelisihin Perbuatannya Kalau kita Amanahkan sesuatu A Menyampiknya A Kalau dia mengabarkan sesuatu Katanya dia A Ternyata benar Itu A Itulah Abu Ubaidah bin Aljarroh Luar biasa Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Nah Pemirsa Itulah dia Abu Ubaidah bin Aljarroh Dan masih banyak nih Ujian-ujian kehidupan Yang Dialami oleh Abu Ubaidah bin Aljarroh Insya Allah Kita akan ceritakan lagi Setelah Beberapa jeda Yang mau lewat berikut ini Terima kasih telah menonton Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Masih kita menceritakan Sahabat yang mulia Yaitu Abu Ubaidah bin Aljarroh Kita tahu bahwasannya Abu Ubaidah itu sangat luar biasa Dia termasuk Sabi Kunal Awalun Dimana Dia masuk Islam Tadi kita ceritakan Di hari kedua Abu Bakar Asidik Masuk Islam Jadi Abu Bakar Asidik itu Masuk Islam Kemudian besoknya Dia mengajak orang-orang Nah diantaranya Orang yang menyeru Terhadap Da'wah dari Rasulullah SAW Dengan wasi'lah Abu Bakar Asidik Salah satunya adalah Abu Ubaidah bin Aljarroh Kemudian juga Ada sahabat-sahabat yang lainnya Seperti Abdurrahman bin Awuf Kemudian juga ada Al-Arkom Bin Abi Al-Arkom Nah itulah ketiga orang tersebut Dibawa oleh Abu Bakar Asidik Yang menjumpai Rasulullah SAW Kemudian pemirsa Disitu mereka dengan tanpa ragu Tanpa rasa bingung Tanpa rasa mikir-mikir lama Langsung dia mengucapkan sahadat Dia masuk Islam Alhamdulillah Termasuk Sabi Kunal Awalun Itulah di Abu Bakar Dan juga Ya sahabat-sahabat yang lainnya Salah satunya adalah Abu Ubaidah bin Aljarroh Namun mirsa yang ramati Allah SWT Ujian Sangat luar biasa Pada Ditimpa oleh orang-orang Terdahulu Ya orang-orang Yang masuk Islam di awal Nah Tapi segala ujian-ujian itu Ya mungkin hal yang biasa saja Kecuali yang dirasakan oleh Abu Ubaidah bin Aljarroh Kalau yang Biasa-biasa itu mah Nggak kita ceritain Ini Ujian yang sangat luar biasa Ketika Terjadi perang badar Terjadi perang badar Abu Ubaidah bin Aljarroh Ini sangat luar biasa nih Pemirsa Dia mengayunkan pedangnya Kemana kemarau Habis orang kapir dia Babat-babatnya Tapi Pemirsa yang Rahmatullah SWT Ada satu orang kapir Ya Yang Selalu Dekat-dekat sama Abu Ubaidah bin Aljarroh Masalah Abu Ubaidah Udah nebas satu orang Ceprot Melundung kepalanya Wih Dia nongol di depan Abu Ubaidah Tapi Abu Ubaidah Nggak mau nyerang dia Makin dia pindah Diekutin Abu Ubaidah kemana pun Diekutin Nyerang Abu Ubaidah Tahan sama Abu Ubaidah Tahan Tahan Tiga Abu Ubaidah Bukan karena Abu Ubaidah Pengecut Pemirsa Tapi karena ada alasan Abu Ubaidah Itu nggak mau nyerang dia Hingga akhirnya Ini Pemirsa yang Rahmatullah SWT Abu Ubaidah bin Aljarroh Dalam keadaan yang Sulit Dia udah kejepit Udah nggak bisa kemana-mana Jalan satu-satunya Ya orang yang jepit Dia harus dia serang Hingga akhirnya Pemirsa yang rahmatullah SWT Abu Ubaidah Mengunuskan pedangnya Sang Punya pendek Pedangnya panjang Sang Dia tahan sana Sang Sang Udah kejepit Ya nggak bisa lagi Akhirnya dibacoknya Kepala orang itu Kerekes Itu parang Pedang itu Bukan pedang ketul Kalau diceplekkan ke kepala Jendol aja Nggak Melainkan Ketika dibacok ke Kepalanya ini Tebelah kepalanya Separung gelundung Pemirsa yang Rahmatullah SWT Pemirsa harus ketahui Orang Yang Abu Ubaidah Hindar-hindari dari tadi Yang akhirnya Kepalanya dibacok oleh Abu Ubaidah bin Al-Jara Tak lain Dan tak bukan Dia adalah Abdullah bin Al-Jara Bapak dari Abu Ubaidah Ujian berat Waktu kecil Kita ditimang-timang Sama Bapak kita Kita digendong Sama Bapak kita Kita diajak Jalan-jalan Sama Bapak kita Bapak kita Tersenyum Ketika kita tersenyum Bapak kita Menangis Saat kita Sedang sakit Dan menangis Kalau kita sakit Bapak kita itu Selalu panik Bingung Cari obat Tapi Ketika Di medan perang Tiba-tiba Berjumpa dengan Anaknya Dia rasa dendam hatinya Untuk membunuh Anaknya Anaknya sudah Ngalih-ngalih Sudah pindah-pindah Pindah tempat Tapi Pemirsa masih Dikejar juga Hingga akhirnya Dengan rasa terpaksa Ketika Ayah Kandung kita Menjadi musuh Allah Mau gak Mau Kita bunuh Betapa sakitnya Hati Abu Ubaid Dabin Erjar Tapi yang Dia bunuh Bukanlah Ayahnya Melainkan Ayahnya sekarang itu Sudah menjadi musuh Allah Pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Ujian Sangat berat Dialami oleh Abu Baidah bin Erjar Ketika dia harus Menghabisi Nyawa Ayah Kandungnya sendiri Belum lagi Berkata Loh Weh Bapak Mau pulak Mau bunuh Abu Baidah Belum lagi Nanti Dia takut Ternyata Dia salah Dia termasuk Anak yang geraka Tapi ternyata Pemirsa yang Dramati Allah Subhanahu wa ta'ala Luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran Menurunkan Firmannya Secara langsung Untuk membelah Perbuatan Dari Abu Ubaidah bin Al-Jarroh Tersebut Pemirsa yang Dramati Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Menurunkan Yaitu Al-Quran Dalam surah Al-Mujadilah Ayat yang Ke-22 Baca sendiri Nanti Yang artinya itu Kamu tak akan Mendapati kaum Yang beriman Kepada Allah Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Allah Membelah Abu Ubaidah bin Al-Jarroh Kamu tak akan Mendapati kaum Yang beriman Pada Allah Dan hari Akhir Saling berkasih Sayang Dengan orang-orang Yang menentang Allah Dan Rasulnya Sekalipun Orang itu adalah Bapak-bapaknya Atau anak-anaknya Atau saudara-saudaranya Ataupun keluarga mereka Mereka itulah Orang-orang yang Mana Allah Telah Menanamkan Keimanan Dalam hati mereka Dan memasukkan Mereka Kedalam surga Yang mengalir Di bawahnya Sungai-sungai Mereka Kekal Di dalamnya Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk membela Perbuatan dari Abu Ubaidah bin Al-Jara Mirsay Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Masih banyak Ujian-ujian Dan juga Tentunya Apa namanya ya Pujian-pujian Dari para ulama-ulama Dari para sahabat-sahabat Yang mulia Tentang Abu Ubaidah bin Al-Jara Insya Allah Akan kita kisahkan Setelah beberapa Cerita berikut ini Terima kasih telah menonton Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Masih kita menceritakan Tentang sahabat yang mulia Abu Ubaidah bin Al-Jara Dimana sahabat ini Perawakan yang sangat luar biasa Memiliki amanah Yang sangat luar biasa Selain Ahlaknya bagus Rupanya bagus Ya Dan dia termasuk Adalah orang yang sangat luar biasa Ketika Diberikan Suatu perkara yang berat Maka dia Buat serigala Yang Memangsa Apa namanya Mangsanya Dia Kalau disuruh Satu Maka dia akan berusaha Untuk menjadi dua Gitu lah ibaratnya Dia lipat gendakan Kesungguh-sungguhannya Untuk Menyelesaikan sebuah perkara tersebut Itulah Abu Ubedah bin Al-Jarroh Memirsa Ujian yang sangat luar biasa Dimana ketika dalam perang badar Dia terpaksa membunuh Ayah kandungnya Ya Alhamdulillah Allah telah riduakan Perbuatannya Allah telah membelah Atas perbuatannya tersebut Langsung Allah turunkan Firmannya Dalam Al-Quran Ya dalam Surah Ujian adalah Ya dalam Ayat yang ke-22 Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak kisah-kisah yang menarik Ya Berkaitan dengan Abu Ubedah bin Al-Jarroh Ini kisah ini sangat luar biasa Ya Kisah ini dikisahkan oleh Umar bin Khotom Jadi Ketika pagi hari itu Datang seorang pembesar Dari orang Nasrani Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Orang Nasrani Datang kepada Rasulullah Kira-kira ngapain Ini kisahnya nih pemirsa Jadi pas disitu Ada Umar bin Khotom Ini ceritanya Eh Tiba-tiba pemirsa Datang orang Nasrani Mengatakan begini Ya Muhammad Wahai Muhammad Utuslah Salah seorang Sahabatmu Untuk menyelesaikan Perkara Ya Abu Qasim Ya karena Rasulullah itu Kunyahnya adalah Abu Al-Qasim Utuslah salah satu Sahabatmu Yang engkau ridhoi Untuk menyelesaikan Perkara kami Berkaitan dengan Harta Jadi orang Nasrani ini Ada sengketa harta Mereka itu Tidak bisa menyelesaikan Perkara tersebut Hingga akhirnya Dia datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Meminta ada diantara Salah satu sahabat Rasulullah Ya Untuk diutus Ikut sama mereka Untuk menyelesaikan Perkara mereka tadi Nah ini pemirsa Yang terhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kemudian Apa kata Nabi Sallallahu alaihi wassalam Datang lagi nanti kamu Habis juhur Ya Siang hari Itulah bahasanya Datang nanti kamu Habis juhur Atau siang hari Nanti aku akan Utus Seorang laki-laki Yang kuat Lagi amanah Udah kuat Amanah Jarang Jaman nanti Ada orang yang kuat Tapi amanah Udah ada pejabatan Udah korupsi Kan banyak gitu Tapi Rasulullah ini Memfonis Orang yang nanti Siang hari Dikirim Diutus sama orang Nasrani tadi Untuk menyelesaikan Perkara orang Nasrani tadi Itu adalah Orang yang Difonis oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Sebagai orang Yang kuat Kalau dulu kuat Itu memang Betul-betul kuat Sanggup dia Ngepok apa Kuat Ngangkat orang Dini kuat Kemudian amanah Itu Nanti siang Jadi Umar bin Khotob Dengar nih Pak Mirsa Yang dirhamati Allah Berarti Orang Yang Nanti Diutus oleh Nabi Sallallahu alaihi wassalam Itu memang Adalah orang Yang kuat Dan amanah Iya Aku Harus merebut Wah gitu lah Mungkin dalam hati Umar Merebut Predikat dari Orang yang kuat Dan amanah tersebut Pas Salat Suhur nih Pak Mirsa Yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Umar pun datang Unyuk-unyuk cepat Cepat dia datang Nyari Sab depan Supaya apa Biar muka dia Yang nampak Di hadapan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dia yang diutus Nah Kalau dia yang diutus Kan ada rasa apa ya Seneng gitu loh Wah Dipuji sama Rasulullah Biasa loh Kalau orang dipuji Sama orang yang dicintain Itu seneng banget loh Jadi pas Selasai sholat Juhur Umar bin Khotob Dan Di depan nih Pertenang-pertenteng Ngeduduk Berharap Dia yang diutus Supaya didapet Orang yang amanah Dan yang orang kuat Kalau kuat Jangan ditanya Umar bin Khotob Kuat Mungkin kalau Nabuk kita Ngeri sekarang ini Kalau amanah Jangan ditanya Umar bin Khotob Amanah Insyaallah Tapi apakah Dia termasuk Orang yang dipunis Rasulullah Ya di hari itu Adalah orang yang kuat Dan amanah Kita lihat Ini pemirsa Yang terhadap Allah Pas selesai sholat Umar Sudah siap-siap Pertentang-pertenteng Bukan tentang-pertenteng Aja berantem Enggak Tapi dia sudah Menampakkan Dirinya di hadapan Rasulullah Nah Kemudian Rasulullah pun Celingak-celinguk Untuk melihat Kadan sahabatnya Untuk mencari Orang yang pantas Untuk dibawa Oleh orang Nasrani tersebut Pemirsa Yang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah Celingak-celinguk Melihat Tatapannya Kepada Umar bin Khotob Tetap Tapi dia membuang Dan tertuju Kepada Abu Ibaidabin Al-Jar Langsung Celinguk Khotob Langsung Langsung mengacungkan Jumbo Ternyata Yang dimaksud Rasulullah Orang yang kuat Lagi amanah Tak lain Dan tak bukan Adalah Abu Ubaidabin Al-Jarroh Luar biasa Pemirsa Yang terhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Dari situ Banyak Mulai pujian-pujian Umar bin Khotob Ya Kepada Abu Ubaidabin Al-Jarroh Luar biasa Pemirsa Yang terhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya ketika Nanti Ketika Umar bin Khotob Ya Diberikan amanah Diamanahi oleh Abu Bakar Asiddiq Ketika Abu Bakar Asiddiq Dalam keadaan sakit keras Kemudian Abu Bakar Memilih Umar bin Khotob Untuk menjadi Kolifah Berikutnya Namun Umar bin Khotob Mencoba untuk menolaknya Dan mengajukan Sebuah nama Yaitu Abu Ubaidabin Al-Jarroh Nanti coba lihat Si roh Dari bagaimana Terpilihnya Umar bin Khotob Menjadi kolifah Itu akan diceritakan Di situ Tapi Mersa yang terhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Nasib berkata lain Abu Ubaidah Meninggal dunia Di masa Kepemimpinan Umar bin Khotob Insya Allah Akan kita ceritakan Kembali Kisah perjalanan hidup Dari Abu Ubaidah bin Al-Jarroh Bagaimana Kehebatan beliau Bagaimana Keamanahan beliau Karena beliau Dijuluki adalah Orang yang paling amanah Aminnya Umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pemirsa Sampai disini dulu Perjumpaan kita Kita tutup Dengan doa Kaparatu Majelis Subhanaka Allahumma bihamdika Asyadu ala ilaha ilanta Astagfirullahalai Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Jalan